selamat menikmati berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri garang, tidak suka yang baik suka menghianat disini tidak berpikir panjang, berlagak tahu lebih meruti hawa nafsu daripada meruti Allah, secara lahir mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan jauhilah mereka itu disini ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang terjadi disini, orang jadi garang, tidak suka berdamai ya kan, suka menjelekan tidak berpikir panjang menuruti hawa nafsu apalagi disini suka menjelekan orang apa yang salah disini ada yang hilang yaitu damai sejahtera ketika orang kehilangan damai sejahtera dia gak menjadi lebih selfish dia gak pikirin orang lain yang penting gue senang yang penting gue happy yang penting gue kaya yang penting yang penting dia supaya apa? supaya dia rasa nyaman rasa aman kenapa? karena gak ada damai sejahtera ketika orang gak ada damai sejahtera dalam satu relationship ya suami istri gak ada damai sejahtera cerai ya disini tidak setia dikatakan disini dikatakan ketika relationship tidak ada damai sejahtera maka disini ini apa yang terjadi saudara mereka suka berhiana tidak bisa mengekang diri kenapa gak ada damai sejahtera bawaannya marah terus hati-hati ketika damai sejahtera dalam hati kita sudah mulai ya baru ada hal sedikit emosi ada hal sedikit rasanya susah mengekang diri hati-hati adal firman Tuhan jelas Tuhan katakan Yohanes 14 ayat 27 ini ini mari sama-sama kita mau belajar dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu ini yang Tuhan berikan pada setiap kita damai sejahtera seharusnya kita anak-anak Tuhan gak usah takut seharusnya anak-anak Tuhan kita gak selfish kenapa? karena kita sudah dipenuhi dicukupi damai sejahtera yang daripada Tuhan sehingga kita bisa membagikan damai sejahtera itu kepada banyak orang dan disini dikatakan damai sejahtera ku ku berikan kepadamu dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia makanya jangan cari damai sejahtera di luar sana di luar Tuhan di luar Yesus karena di luar Yesus gak ada damai sejahtera karena disini dikatakan dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu janganlah gelisah dan kental hatimu dunia gak bisa kasih damai sejahtera sejati tapi Yesus sanggup dialah yang memberikan kita damai sejahtera sejati bukan damai sejahtera palsu yang dunia berikan uang hanya memberikan damai sejahtera palsu pasangan hidupmu yang ganteng cantik sekalipun itu cuma damai sejahtera yang palsu kalau itu bukan daripada Tuhan hanya menyakiti hatimu bahkan kepintaranmu apa yang kau raih kalau itu bukan daripada Tuhan itu juga menjadi satu damai sejahtera yang palsu tapi mari kita anak-anak muda jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera sejati kita damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu Tuhan Yesus itu memberi tahu bahwa dia akan memberikan penghibur mengirim penghibur dan disitu juga Tuhan Yesus kasih tahu bahwa ada penganiayaan tetapi disini dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu artinya apa? sesuatu yang penting dalam hidup kita harusnya ketika ada damai sejahtera hidup kita dipenuhi dengan ketenangan kenyamanan keamanan kenapa? kita gak rasa takut lagi kecemasan yang berlebihan stress panic attack sedikit-sedikit ya saya percaya ketika kita menangkap ini bahwa damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita maka saya percaya apapun itu sekalipun engkau memiliki mental health yang parah itu ya ala sanggup sembuhkan melalui damai sejahteranya kenapa? damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu dikatakan seperti itu apa itu damai sejahtera? damai sejahtera adalah pribadi Yesus itu sendiri karena dikatakan Yesaya 9 etna sebab seorang anak telah lahir untuk kita seorang putra telah diberikan untuk kita lambang pemerintahnya ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang berkasa Bapak yang kekal Raja Damai Tuhan Yesus Raja Damai itu yang menjadi sumber damai sejahtera kita memberikan damai sejahtera yang sejati mari jangan tinggalkan jangan tinggalkan pribadi Yesus kalau engkau selama ini mungkin sudah menjauh mari kembali ambil kembali apa yang menjadi bagianmu damai sejahtera sejati amin Tuhan Yesus memberkati